Hai ternyata seperti ini batunya aslinya itu untuk mengikat gajah dulu ya selamat menikmati dimanapun setelur berada kita masih di lanjutan video kemarin kita ada di pendopo agung ya tempatnya di trawlan ya ini dulu dijadikan mapatih gajah mada sebagai tempat untuk mengikrarkan sumpah palapanya ya ini di sebelah selatan dari penopo ini ada sisa-sisa atau beberapa bongkaan ya batu yang merupakan umpah besar-besar sekali seperti setelah lihat juga ada tadi seperti batu besar panjang itu konon katanya untuk mengikat gajah seperti itu ini umpahnya ini macam-macam ada segi 8 juga ada segi 6 ini tentunya ada makna atau riwayat tersendiri menurut para ahli arkeolog kita lihat ini akan informasinya ada nanti kita baca bersama-sama nah seperti ini setelah jadi setelah bisa baca keberadaan umpah-umpah yang berkentuk setelah ini memiliki hubungan terkait keluarga raja atau bangsawan jadi diperjelas dalam kajian epigrafi bahwa tidak semua orang atau golongan diperbolehkan menggunakan umpah segi 8 memang ini untuk keluarga bangsawan saja yang boleh rumahnya atau penoponya menggunakan umpah model seperti ini ini ada batu-batu segi kecil ini ada yang untuk buat jaman kita ingin menggunakan dalam kajian epigrafi situs umpah batu ini berbentuk segi 4 bukan merupakan bagian dari umpah-umpah keluarga kerajaan atau bangsawan kita lanjut ke bagian belakang penopo ini ada kuncup ya disini kita lihat setelur di dalam ini ada apa ya ya ini batu atau apa ya kalau bilang ini atau caga ya apa ya untuk mengikat dari hewan gajah kerajaan di dalamnya berapa meter ini patoan ini untuk mengikat gajah ini ini memang posisinya memang mirip ya di jadikan seperti ini memang dari aslinya mungkin ya ini memang dari aslinya mungkin ya terima kasih terima kasih Terima kasih Ini pada tahun 1966 ini ditemukan sebuah struktur atau fondasi itu sangat besar sekali dibawah ini juga sekarang tadi dijadikan bangunan pendoko agung ini banyak sekali struktur-struktur yang besar yang sebelum pendirinya pendoko ini 16 diantaranya digunakan sebagai umpah pendoko agung yang satu tadi digunakan sebagai candra sengkala atau berdirinya pendoko agung sedang sisanya diletakkan di alaman sebelah barat pendoko jika diantar 16 tersebut posisinya masih disitu dan difungsikan sebagai umpah sokoburu kita lanjut ke belakang di sini tempat banyak sekali makam-makam ya gelor gajah mada bahkan mahapati kerajaan majapah itu yang terkenal dengan sumpah palapanya pada saat diangkat menjadi patih amagubu pada tahun 1258 Saka atau 1336 masih dalam mengikat pararatom panggung agung tempat bertahapannya Eyang Raden Hijaya ini pendeponya telur saya lihat yang ada di bagian depan ini sangat megah sekali di sini juga tertulis sumpah kalapanya dari ayang gajah mada namun duus kalah nusantara isun amuti palapa yang artinya kurang lebih sampaikan bahwa kajah mada tidak akan berhenti berpuasa sampai seluruh kerajaan yang yang namanya disebut tadi di atas dalam sumpah itu dapat dipersatukan dalam kekuasaan kerajaan majapahit seperti itu sumpahnya mahapati kajah mada yang menggembarkan nusantara doi selamat menikmati